Halo teman-teman, selamat datang di AJ Motovlog Kali ini saya sedang ada di Jatim Park 3 Dan jam 5 sore hari ini Saya akan ngajak teman-teman jalan-jalan kabukurit ya Keliling Jatim Park 3 Tanpa uang sebesar pun Tapi kalau bisa sih kalian menyediakan Dan cukup dengan uang 5 ribu saja Kalian bisa keliling di Jatim Park 3 Jadi seperti apa triknya? Tonton terus video ini Jangan di skip Saya akan berbagi tips dan trik Gimana caranya kita bisa keliling Jatim Park 3 Dengan hanya menggunakan uang 5 ribu saja Jadi ini di Jatim Park 3 kita teman-teman ya Seperti saya pun Itu sebenarnya males Kalau misalkan kita jalan-jalan ke tempat-tempat wisata seperti ini Apalagi pasti bayarnya kan mahal ya teman-teman Dan di video ini Saya akan berbagi tips Gimana caranya kita bisa jalan-jalan Di tempat wisata Dengan uang yang sangat minim sekali Kalau bisa setipis-tipis mungkin ya Ini saya jemak bawa uang 5 ribu rupiah Jadi situasi di dalam Jatim Park 3 Lantai 1 ya Lantai 1 di Nomor Itu ada banyak sekali toko-toko Toko baju Terus habis itu tempat-tempat nongkrong Kopi CFC tempat-tempat makan lah Dan kalau yang di atas ini ada Jurassic Action Nomor Zombie Terminal Selfie dan Miracle Dan wahana lainnya Jelas kita gak bisa masuk ke sana Karena setiap wahana ada loketnya teman-teman Ada museum-musek dunia Dan Nah itu Ada harganya teman-teman ya Kalian bisa lihat ya Bino Park Boss Legend Star Kalau weekend Rp160 Bino Park Millennial Glow Rp170 Nah itu harganya teman-teman ya Apa Bundling paket-paketnya kayak gitu Ini kita coba naik ke atas teman-teman Ini kita coba naik ke atas Di atas aja Sirtus Magic Ke Legend Star Dan masih banyak lainnya teman-teman ya Ini kita coba naik ke atas teman-teman Di sini juga ada Pintu connecting Menuju hotel Di Jatuh 43 ya Situasinya seperti ini Di lantai atasnya teman-teman Ya ini bisa jadi Buat video untuk pengetahuan teman-teman ya Kalau misalkan Kita kalau mau wisata Itu gak harus Bawa uang banyak ya Dengan uang Rp5.000 pun Kita bisa masuk di wisata yang ada di Kota Padu Cuma ya gitu Kita gak bisa masuk ke wahana-wahana yang ada di sini ya kan ya Uang Rp5.000 Berharap masuk ke wahana yang ada di Jatuh 4 Gak bisa Ini ada 6 dimensi cinema Ini harga tiketnya Rp15.000 teman-teman Jadi misalkan ini tadi saya bawa uang Rp20.000 gitu ya Ini masih bisa ini Masuk di wahana 6 dimensi Dan kalau misalkan kalian beruntung Biasanya di Jatuh 43 ini Ada banyak sekali promo-promo yang menarik Nah ini Post of zombie ini Dekatnya Rp15.000 Kalau kalian kepengen ber-Jatuh 43 Dengan hanya membawa uang Rp5.000 Yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus bawa motor Jadi kalian harus membawa sepeda motor Kemudian langsung saja ke parkiran motor Di parkiran motor nanti kalian Di sana bayar parkir Rp5.000 Nah nanti masuknya lewat loket Di depan parkiran motor Di wajah si simpel Dengan begitu kalian bisa puas Jalan-jalan di Jatuh 43 Dengan hanya membawa uang Rp5.000 Rp5.000 saja Oke jadi kayak gitu teman-teman ya Situasi atau tips dan trik secaranya Supaya kita bisa jalan-jalan Dengan budget yang minim Seperti itu tadi Oke mungkin gitu aja teman-teman Semoga ini menjadi informasi Yang sangat-sangat penting sekali Untuk teman-teman semua ya Gimana caranya Untuk kita bisa liburan Dengan budget yang ala kadarnya Versi AJMoto Vlog Mungkin sekian dulu Informasi yang bisa saya berikan AJMoto Vlog untuk diri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya